hai oke sahabat kopi manis 76 sekarang saya berada di depan kantor Kecamatan Tahlun ya hari ini saya akan mengunjungi kopi pulen ya kopi pulen kebetulan sudah buka ya Oke sahabat kopi manis 76 kita langsung menuju ke kopi pulen ya mengulas dari kopi pulen ini kopi manis 76 itu pernah ke sana itu tanggal 30 Maret ya sudah mempublikasi akan grand opening pada tanggal 1 April ya kebetulan tanggal 1 April itu ada kesibukan jadi nggak bisa datang baru hari hari ini kita berkunjung kesana untuk melihat suasana kopi pulen yang sudah buka ya pada tanggal 1 April barangkali bagi pencinta kopi agak sedikit penasaran gitu kan menunggu publikasi berikutnya ini part 2 ini namun ini kita berada di depan berimob ini ya berimob kita sudah sampai nih ya nah kopi pulen ini berada di jalan Sultan Ageng Tirta Yasa ya kebetulan kebetulan kopi pulen ini berada di depan rumah makan rosok ecok ya kopi pulen ini mudah ya ditemukan karena jalannya memang di pinggir jalan sekali ya depannya ada irigasi yang airnya cukup deras kita mencoba masuk ya menunggu kendaraan ya yang masih di hilir mudik nih masih banyak Oke ya para sahabat kopi manis 76 kita sudah ada di lokasi kopi pulen ya kopi pulen ini sudah bukan nih saya belum sempet waktu tanggal 1 April untuk mendatangi kopi pulen ya Nah sekarang saya ingin melihat-lihat suasana di kopi pulen seperti apa ya telah buka ini Sahabat kopi manis 76 ayo kita ikuti ya masuk ke dalam untuk lihat-lihat ini kalau kita masuk di kopi pulen terasa nih terasa banget nih pedesaannya ya kanan-kiri kita berada di tengah-tengah sawah nuansa pedesaan nuansa pedesaannya terasa di sini terasa terasa banget nih udaranya anginnya juga cukup besar ya jadi memang posisi warung kopi pulen ini ada di tengah-tengah sawah luas mari kita masuk ya kedalam ini suasana yang ada di dalam ya nih kita baru masuk ini ada ini ya banner ya selamat pembukaan waktu tanggal 1 April masih terpasang kopi pulen ini ala pedesaan tapi ala resto juga ini menu-menunya masak masakannya dari kopi pulen ini prasmanan ya jadi ambil sendiri jadi tinggal memilih menu yang disukai menu yang mana gitu kan di sini juga ada ikan ya dan ada sayur-sayuran dan ada lauk-lauk menduan juga ada di sini jadi seleranya yang mana ya bisa dipilih di sini ini suasana di dalam ruangan kopi pulen ya ya Mbak ini kopi pulen ini kan ini menunya apa aja nih dari kopi pulen nih kan kalau yang lain ini ini kan ada kopi tubruk nih ya beda ya kopi tubruk ya Nah ini kalau kopi pulen ini seperti apa ini Oh gitu ya Oke sahabat kopi manis tujunan itu nih jadi kopi pulen ini disitu selain ada kopi Arabica ya dan juga ada rempah-rempahnya itu disampur ya ini berbeda di sini ada kopi tubruk mungkin berbeda ya cuma di sini ciri khas kopi pulen pencinta-pencinta kopi ini bisa datang ke sini main coba ya dengan siapa Mbak Mbak Dipa ya oke ya 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 kopi pulen ini terasa banget nih kalau di dalam ini pedesaannya terasa banget kita berada di tengah-tengah kedesaan ini kanan kiri sawah ya ini sangat sejuk ya nyaman kita memandangnya itu enak ini sahabat kopi manis 76 cukup sampai disini perjalanan saya ke kopi pulen ya semoga menjadi referensi bagi sahabat 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 untuk kopi bareng dengan keluarga dengan teman ataupun dengan kerabat saya hari ini undur diri terima kasih eh dan jangan lupa ya sahabat mohon di subscribe ya agar channel ini terus berkembang dan menampilkan konten 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 terus ya bagi para pencinta kopi khususnya saya akhiri ya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati